Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membicarakan mengenai ranah estetika antara terapis, dokter umum, dokter spesialis kulit, dan dokter spesialis bedah plastik. Kewenangan masing-masing profesi. Yang menjadi latar belakang adalah sejarah estetika. Jadi pada awalnya, estetika itu justru bermula dari salon. Mereka ada tindakan yang dinamakan facial. Tujuannya adalah untuk conditioning dalam nantinya melakukan make-up. Nah, tindakan estetika ini diadopsi oleh klinik. Praktik estetika ini berkembang dari facial atau cuci wajah, atau pembersihan wajah menjadi tindakan dengan penggunaan metode-metode medis. Nah, batasan-batasan masing-masing profesi ini seringkali overlapping yang nanti akan kita bahas. Sebagai catatan, 80 persen pasien yang datang ke klinik tidak membutuhkan tindakan medis. Perawatan kulit atau skincare itu terdiri dari, saya bagi dua, yaitu perawatan rutin, perawatan sehari-hari di rumah atau skincare rutin, dan perawatan di salon. Ini bisa meliputi facial, relaksasi, massas, dan lain-lain. Nah, untuk perawatan dengan terapi medis, itu dilakukan di klinik pertama, klinik utama atau spesialistik, dan atau di rumah sakit. Jenis-jenis prosedur estetika. Pertama, prosedur non-medis yang dilakukan oleh terapis, itu biasanya facial atau cuci wajah yang terdiri dari cleansing, ekstraksi komedo, dalam hal ini tidak boleh menggunakan jarum, bisa menggunakan vakum. Kemudian mesoterapi non-needle, yaitu dengan galvanic atau hot cool hammer, dan lain-lain. Kemudian ada relaksasi atau massas. Kemudian pemberian rekomendasi skincare rutin, dan produk dekoratif yang merupakan kategori kosmetika atau OTC. Dan prosedur ini tidak merusak lapisan kulit. Jadi maksimal hanya eksfoliasi kulit mati atau stratum corneum. Untuk tindakan estetika medis, kita bagi menjadi tiga bagian besar, yaitu non-invasif, invasif minimal, dan full invasif. Yang non-invasif itu tindakannya tidak merusak lapisan kulit. Kemudian ada treatment medikamentosa seperti pemberian obat oles atau topikal, obat minum atau oral seperti antibiotik mungkin atau kortikosteroid. Kemudian ada peeling kimia superficial, itu juga masih termasuk non-invasif. Jadi tujuannya untuk mempermudah pengelupasan kulit mati atau stratum corneum. Kemudian ada mikrodermabrasi, ada intense pulse light. Ini mirip dengan laser, tapi intensitasnya sangat rendah. Jadi sebenarnya tidak termasuk golongan laser. Kemudian yang invasif minimal, merusak lapisan epidermis dengan target pada dermis. Contohnya peeling medium, peeling kimia medium atau dalam. Kemudian skin tightening RF, HIFU. Kemudian ada botox, ada filler. Ada lipolisis eksternal dengan ultrasound tekanan tinggi. Kemudian ada laser untuk vaskular, pigmentasi, rejuvenation, dan hair removal. Sedangkan tindakan invasif itu merusak lapisan kulit dermis hingga subdermis. Contohnya adalah laser skin resurfacing atau ablative. Kemudian ada liposuction, abdominoplasty, blevaroplasty, breast implant, face lifting, dan lain-lain. Kita akan bahas kewenangan masing-masing profesi. Untuk beauty therapist, itu boleh melakukan facial dan relaksasi. Tidak ada tindakan medis. Perawatan hanya sebatas facial, yaitu pembersihan kulit wajah dengan cleansing, ekstraksi komedo dengan vakum tanpa jarum. Kemudian mesoterapi non-needle itu bisa digunakan galvanic, hot cool hammer, dan lain-lain. Mesoterapi itu adalah prinsipnya memasukkan serum ke lapisan kulit. Bisa isinya vitamin, dan lain-lain. Kemudian pembersihan atau eksfoliasi kulit mati bisa dilakukan dengan mikrodermabrasi ringan atau scrubbing. Ini mikrodermabrasinya dengan diamond tip, bukan dengan serbuk kristal. Kemudian pemberian rekomendasi produk skincare rutin dan produk dekoratif, yang merupakan kategori kosmetik dan dijual OTC, boleh dijual bebas. Kewenangan dokter umum. Menurut kurikulum ilmu pendidikan dokter Indonesia, kompetensi dokter umum yang berkaitan dengan estetika, diantaranya adalah kelainan kelenjar di kulit, yaitu jerawat atau acne, kemudian kelainan pigmentasi seperti melasma. Ini di luar kelainan penyakit kulit yang lainnya tentunya. Pengobatan dilakukan dengan modalitas yang terbatas, yaitu dengan obat topikal dan obat oral. Yang berikutnya ada dokter umum dengan kompetensi tambahan atau pelatihan dari perhimpunan. Tindakan estetika medis yang non-invasif itu bisa dilakukan, ataupun minimal invasif. Tindakannya apa saja, apa saja yang boleh dilakukan oleh dokter umum dengan kompetensi tambahan. Tergantung sertifikat yang diberikan. Misalkan perhimpunan dokter kulit melakukan pelatihan botoks dan filler, maka dokter umum dengan kompetensi tersebut dapat melakukan tindakan botoks dan filler. Jadi tergantung pelatihan atau sertifikat apa yang diterima oleh dokter umum tersebut. Dan ini diatur oleh perhimpunan yang bernaung di bawah IDI. Kemudian kewenangan dokter SPKK dan SPBP. SPKK ini kulit dan kelamin. Kemudian BP itu adalah bedah plastik. SPKK mempunyai kewenangan diantaranya piling kimia medium dalam, kemudian terapi laser, botoks, filler, hyfu, RF, lipolisis eksternal, laser skin resurfacing, liposuction. Yang saya bintangi ini overlapping dengan spesialis bedah plastik. Ini adalah ranah spesialis bedah plastik. Ada skin resurfacing, liposuction, abdominoplasty, vaginoplasty, labioplasty, breast implant, fat grafting, hair transplant, flebectomy, face lifting, dan lain-lain. Begitu kira-kira. Jadi kita harus melakukan perawatan yang aman dan rasional. Aman di sini kita bicara mengenai aspek legalitasnya. Kalau produk harus sudah terdaftar di Bepom, produk yang terdaftar di Bepom itu ada produk yang dijual bebas, kategori kosmetik atau over the counter. Ada produk juga yang termasuk kategori obat-obatan, seperti hidroquinone, tretinoin, kortikosteroid itu adalah Bepom juga, tapi harus diberikan dengan resep dokter. Aman itu tindakannya disetujui oleh perhimpunan spesialis terkait. Rasional itu sesuai dengan indikasi. Jadi bila tidak ada permasalahan patologis, kita bisa melakukan perawatan di salon. Perawatan rutin seperti yang saya sebutkan di atas, yaitu facial, pembersihan wajah, kemudian mesoterapi non-needle itu juga masih boleh. Itu untuk perawatan rutin sehari-hari. Kemudian bila ada permasalahan patologis, kita bisa datang ke klinik. Jadi semua tindakan medis harus ada indikasi. Jadi tidak bisa kita datang dengan keinginan sendiri seperti belanja di supermarket. Jadi saya mau botok, saya mau filler, saya mau haifu, saya mau tanam benang, tret lift, begitu ya. Tapi tidak ada indikasinya itu tidak bisa. Jadi kita tidak bisa menentukan sendiri. Butuh konsultasi dengan dokter yang kompeten tentunya. Tindakan apa saja yang boleh dilakukan. Kemudian yang berikutnya hati-hati gejala body dysmorphic disorder yang mengakibatkan dokter shopping. Jadi kita tidak puas dengan wajah kita yang sebenarnya masih sehat, masih cantik, tapi ingin dirubah-rubah. Begitu ya, dengan treatment yang ngetrend, yang modern, yang mungkin diiklankan di media sosial, di TV, begitu. Jangan sampai kita mengalami hal ini. Karena yang terpenting adalah perawatan kulit yang aman dan rasional, sehingga kulit kita bukan hanya cantik, tapi juga sehat. Demikian pesan dari saya. Semoga ini bermanfaat. Dr. Greg's Opinion Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!